Intro Adalah tugas kita sebagai manusia menjaga bumi tempat tinggal kita, jika kita merusaknya maka alam akan membalasnya dengan caranya, seperti yang terjadi di Kutubutara, sungguh memprihatinkan, banyak benda-benda asing yang ditemukan di atas es, dan benda itu adalah sampah manusia. Polusi di lautan sungguh semakin mengerikan, terutama sampah plastik yang dibuang manusia, mengalir ke Kutubutara atau Arktik. Padahal, selama ini Laut Arktik masih dianggap sebagai lingkungan yang bersih, asumsinya karena tidak banyak orang hidup di kawasan tersebut. Kengataannya manusia mencemari Laut Arktik dengan sampah-sampah plastik yang terbawa arus laut. Ekspedisi yang dipimpin oleh para ilmuwan dari Inggris menemukan sejumlah besar sampah plastik polister yang tergeletak di atas bongkahan es, yang mengapung di tengah lautan Arktik. Penemuan yang mengejutkan ini terjadi hanya sekitar 1.600 km dari pusat Kutubutara. Sebelumnya, para ilmuwan tak mampu menjangkau lautan ini karena kondisi es di permukaan laut. Penemuan sampah plastik ini dicatat yang pertama di laut paling jauh di utara planet bumi ini. Tim ekspedisi yang terdiri dari ilmuwan Inggris, Amerika, Norwegia, dan Hongkong itu dipimpin oleh Tim Gordon, ahli biologi kelautan dari Exeter University. Tim menyatakan, sampai saat ini, inilah sampah plastik terdekat dengan Kutubutara yang pernah ditemukan. Penemuan ini memicu ketakutan bahwa sampah-sampah plastik mengalir jauh hingga ke Kutubutara karena es Kutubutara yang mencair, disebabkan perubahan iklim. Pencairan ini secara simultan melepaskan sejumlah plastik yang selama ini terperangkap dalam es. Selama 25 tahun saya menjelajahi Kutubutara, belum pernah melihat sampah-sampah yang gitu besar dan terlihat jelas, kata Hadow, satu-satunya orang yang telah melakukan perjalanan kaki sendirian, dari Kanada ke Kutubutara, dikutip dari Teguwardian. Menemukan potongan-potongan sampah seperti ini merupakan sinyal mengkhawatirkan, sangat berbahaya bagi ekosistem Kutubutara, kata Gordon. Tingkat pencairan es telah meningkat drastis karena perubahan iklim, dan 40 persen kawasan samudera arktik bagian tengah sekarang dapat dilayari di musim panas. Diperkirakan, lebih dari 5 triliun plastik yang mengapung di permukaan samudera dunia. Para ilmuwan menyatakan, saat ini ada cukup plastik untuk bisa membentuk lapisan permanen. Perhatian penting dari kondisi ini adalah potongan plastik besar yang pecah menjadi mikroplastik, yaitu partikel kecil yang secara tidak sengaja dikonsumsi hewan plankton. Partikel tersebut tetap berada di tubuh hewan dan masuk ke rantai makanan, sungguh sangat membahayakan ekosistem. Terima kasih telah menonton video dari, Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik, subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.